Intro Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sore Sobat Hijau Kembali lagi bersama saya Tita Kamila Tentunya pada podcast Ngopi Sore Ngobrolin pengalaman dan inspirasi sosial forestry Ya semoga teman-teman Sobat Hijau di luar sana Selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin Tentunya selalu ya terkait dengan pembahasan kita di Ngopi Sore ini Tentunya terkait dengan sosial forestry Nah kali ini pada episode ini Kita akan membahas rehabilitasi dan pemulihan hutan Jawa Maka dari itu narasumber kita langsung Dari Direkturat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Langsung Direktur Rehabilitasi Hutan Selamat sore Pak Ada Bapak Nikolas Nugroho Boleh sapa dulu teman Sobat Hijau? Selamat sore Selamat sore Sobat Hijau semua Sehat selalu ya Pak Sehat Dan semangat terus tentunya Luar biasa sekali Terkait dengan tema kita yaitu rehabilitasi dan pemulihan hutan Jawa nih Sebelum kita membahas terkait dengan seperti apa sih program dari pemerintah untuk rehabilitasi hutan dan pemulihan khususnya di hutan Jawa Boleh kasih informasi dulu ke Sobat Hijau Mungkin banyak nih Sobat Hijau belum tahu terkait dengan kondisi lahan kritis di Indonesia Khususnya di hutan Jawa seperti apa Pak saat ini? Ya Sobat Hijau semua dan Pak Tita Kondisi lahan dan hutan kritis di Indonesia memang cukup luas ya Jadi sesuai dengan SK Ibu Menteri nomor SK 306 tahun 2018 Ada seluas kurang lebih 14 juta hektare Kawasan di Indonesia ini yang dikategorikan sebagai lahan kritis Kemudian untuk di Jawa sendiri Sekalipun Jawa ini pulauannya tidak relatif besar Tetapi lahan kritisnya ternyata menyumbang luasan yang cukup signifikan juga Jadi luasannya mencapai kurang lebih sekitar 2,1 juta hektare 2,1 juta hektare Nah ini memang yang menjadi tanggung jawab kita semua Tidak hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memulihkan lahan-lahan kritis ini Ya tentu saja untuk mendukung bagaimana nanti proses kehidupan itu bisa didukung oleh kondisi lingkungan yang lebih baik Ini luas ya Pak, ada sekitar 14 juta Indonesia dan Jawa khususnya ini 2 juta hektare Nah mungkin ini banyak teman Sobat Hijau belum tahu Dari dampak kondisi kritis hutan di Indonesia ini Apa sih dampaknya untuk lingkungan? Bisa kasih tahu teman-teman Sobat Hijau Dampaknya banyak ya Dari sisi ekologi yang jelas adalah bahwa lahan kritis ini bisa dikategorikan secara fisik dia memang kritis Artinya tidak didukung dengan unsur hara yang baik Kemudian tidak didukung dengan faktor-faktor yang bisa memberikan dukungan untuk penyangga kehidupan Di satu sisi juga dia miskin produktivitas Karena jarang sekali kalau misalnya lahannya itu lahan kritis Tumbuh-tumbuhan yang kita harapkan itu bisa kita manfaatkan itu bisa tumbuh di situ Nah itu menjadi tanggung jawab kita untuk bagaimana kita memulihkan kondisi lahan kritis tersebut Karena dampaknya juga akan banyak ya Misalnya lahan kritis katakanlah dalam konteks yang umum saja Yang bisa dipahami oleh masyarakat umum Lahan yang kosong misalnya seperti itu Kalau terjadi hujan Tidak ada tanaman yang bisa meredam air hujan itu Sehingga energi kinetis air hujan itu akan berdampak terhadap permukaan tanah Sehingga partikel-partikel tanah menjadi rentan terhadap hantaman air hujan tersebut Sehingga partikel tanah menjadi lus Menjadi gampang lepas Terjadi erosi, sedimentasi Ujung-ujungnya nanti pendangkalan di sungai Nah ini yang kemungkinan akan menimbulkan bencana-bencana Seperti bencana tanah longsor, bencana banjir dan lain sebagainya Nah sebelum bencana-bencana itu terjadi kan pasti ada nih kebijakan Kebijakan atau hal yang dilakukan pemerintah untuk mencegah hal tersebut dari kondisi kritis di hutan di Indonesia Nah kalau dari pemerintah sendiri Pak apa sih kegiatan atau kebijakan yang dilakukan untuk penanganan rehabilitasi hutan di Indonesia Rehabilitasi hutan dan lahan Jadi kita menyebutnya RHL RHL itu ada dua aktivitas yang kita laksanakan Yang pertama adalah rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif Dan rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis Vegetatif itu dalam bahasa umumnya itu sebetulnya kita melakukan penanaman di lahan-lahan kritis Nah lokusnya adalah kawasan hutan dan di luar kawasan hutan Kalau di dalam kawasan hutan ini memang menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan rehabilitasi Kalau di luar kawasan hutan ini menjadi tugasnya pemerintah daerah Jadi ada berbagi peran di situ Kolaborasi Ya kolaborasi Dan kemudian satu lagi yang tadi saya sebut sipil teknis Sipil teknis itu kegiatan rehabilitasi yang bagaimana kita mencegah terjadinya erosi sedimentasi Dengan membangun bangunan-bangunan pengendali konservasi tanah dan air Seperti contohnya dam pengendali, kemudian gali pelak dan lain sebagainya Dam penahan dan sebagainya Nah itu yang nanti fungsinya adalah secara teknis dia menahan laju erosi Kemudian mengendapkan sedimentasi dan lain sebagainya Seperti itu Nah kalau sekarang kan Pak di dunia ya Isu yang paling kenceng tuh salah satunya adalah isu deforestasi Apalagi kan sekarang ada kegiatan G20 yang beras terkait isu tersebut Kemudian as we know Indonesia adalah paru-paru dunia Nah kalau kaitannya sendiri antara rehabilitasi hutan dengan pencegahan Atau penurunan laju deforestasi itu seperti apa Pak? Ya kalau kita melakukan penanaman itu otomatis kan menambah luas tutupan vegetasi ya Jadi dalam konteks ini sebetulnya RHL itu dia meningkatkan aforestasi Jadi kalau deforestasi kan pengurangan luas tutupan hutan ya Dalam hal ini luas pengurangan tutupan vegetasi Nah kalau penanaman ini kita tendensinya adalah kepada aforestasi Jadi meningkatkan tutupan lahan secara vegetasi Nah ini ada kaitannya juga dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia Terkait dengan volunetsing tahun 2030 Di mana dari sektor kehutanan kita diharapkan berkontribusi sebesar 60% Untuk mengurangi emisi Jadi meningkatkan serapan karbon dengan melakukan penanaman Yang itu nantinya akan dikategorikan sebagai kontribusi dari sektor kehutanan Sebanyak 60% Seperti kita tahu target pemerintah kan Tahun 2030 itu kita mengurangi emisi sebesar 29% Kalau kita menggunakan upaya-upaya kita sendiri Nah kalau kita ada bantuan dari pihak luar Itu kita menargetkan bisa mencapai sekitar 41% Nah dari totalan sekian persen tadi 60% adalah dari sektor kehutanan Di mana salah satu kegiatan yang esensial di situ adalah Bagaimana kita meningkatkan luas tutupan lahan dengan melakukan penanaman Ya memang sangat besar tanggung jawab dari KLHK ya Sekitar 60% Dan itu kita tidak bisa sendiri Artinya KLHK juga tidak bisa sendiri Apapun kemampuan pemerintah perlu didukung Dengan berbagai pihak yang lain Seperti pemerintah daerah, kemudian masyarakat Apa namanya Pihak swasta dan lain sebagainya Ini kita juga pengen tahu nih informasi ke Sobat Hijau Nah kalau untuk masyarakat sendiri Itu kan perlu kolaborasi nih antara pemerintah Seperti yang disebutkan tadi Bahwa KLHK tidak bisa berjalan sendiri KLHK butuh teman-teman lain Pihak lain untuk membantu Nah kalau khusus masyarakat sendiri Gimana sih cara menggenjot atau menggait masyarakat untuk ikut dalam kegiatan rehabilitasi hutan Varian rehabilitasi ini sebetulnya banyak ya Ada yang kita namakan RHL ya Rehabilitasi hutan dan lahan Ada juga yang kalau di program yang selama ini sudah berjalan Ada yang namanya kebun bibit rakyat Ada kebun bibit desa Kemudian ada juga bantuan bibit produktif kepada masyarakat Untuk yang RHL dan semua aktivitas tadi Itu kita memang melibatkan masyarakat Jadi kita tidak bisa bergerak sendiri sebetulnya Nah RHL dengan pendekatan sekarang adalah bagaimana kita mengajak masyarakat Di lokasi yang terdekat dengan lokasi RHL itu Untuk bisa terlibat Artinya masyarakat nantinya akan dilibatkan di dalam proses Mulai dari awal ya Mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penanaman dan pemeliharaan Sehingga disitu kita menumbuhkan masyarakat itu Semacam rasa memiliki terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan Sehingga apabila RHL ini nanti sudah selesai pada akhir pemeliharaan Tanamannya berhasil Masyarakat bisa memperoleh manfaat dari situ Baik manfaat secara ekologi maupun manfaat secara ekonomi Demikian juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain Seperti KBR, KBD, dan bibit produktif tadi Nah jenis-jenis yang kita manfaatkan dalam program ini Sebetulnya sudah mengakomodasi Artinya kita mencoba mengakomodasi kepentingan masyarakat Untuk jenis-jenis yang disukai oleh masyarakat Artinya secara ekonomi memang diperlukan oleh masyarakat Karena kan juga di setiap kondisi Di daerah itu beda-beda kebutuhan Misalkan tanah ini bisa tumbuh ini Kemudian tanah ini bisa tanah mati Jadi melihat kondisi Apa yang disukai kebutuhan market pasar juga ya Pak Salah satunya kan tadi poin yang saya dapat Bahwa pemerintah menyiapkan lahan Salah satunya yaitu program perhutanan sosial Nah kalau untuk program perhutanan sosial Ini kan pendekatan rehabilitasinya itu kan agroforestry Nah gimana sih Pak kegiatan rehabilitasi Melalui pendekatan agroforestry itu sendiri? Program agroforestry atau pola agroforestry sebetulnya menjadi Salah satu yang pokok ya di RHL ini Jadi yang kita kembangkan saat ini adalah bagaimana Karena kita melibatkan masyarakat Sehingga kita harus menciptakan pola yang itu bisa diterima Dari sisi kita, pemerintah maupun dari sisi masyarakat Sehingga opsinya salah satu yang kita lakukan sekarang adalah pola itu Agroforestry itu Dimana kita bisa memberi ruang masyarakat untuk menanam tanaman semusim Untuk masyarakat bisa memanfaatkan hasilnya dalam jangka pendek Tapi di satu sisi juga memberi ruang bagi tanaman-tanaman yang Sifatnya bisa dimanfaatkan tahunan Pohon-pohon berkayu atau pohon-pohon yang masuk kategori HHPK Hasil hutan bukan kayu ya Yang bisa dimanfaatkan bukan hanya kayunya Tetapi juga hasil hutan yang lain Atau hasil tanaman yang lain Seperti buah, getah, dan lain sebagainya Jadi tidak hanya sekedar memberikan masyarakat tanah hutan Kemudian menanam seenaknya saja Tetapi juga tetap dijaga, dikawal Kemudian bagaimana mereka juga mendapatkan manfaat secara ekonomi Pemerintah juga enak Dan seluruh masyarakat Indonesia itu menikmati hutan tetap terlindungi Jadi intinya kan kita pengen fungsi Fungsi-fungsi hutan itu bisa terjaga Jadi rehabilitasi itu kan sebetulnya upaya ya Upaya bagaimana kita memulihkan, mempertahankan Kemudian meningkatkan fungsi hutan dan lahan Supaya daya dukungnya, kemudian produktivitasnya Dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan itu Bisa terjaga Syukur-syukur bisa semakin meningkat Jadi intinya kegiatan RHL tadi Beserta varian-variannya itu Endingnya adalah bagaimana Kondisi lingkungan itu bisa terjaga Dan bisa meningkat Untuk mendukung sistem penyangga kehidupan Makanya ada jargon hutan lestari Masyarakat sejahtera Itu poinnya Luar biasa sekali informasi Yang kita dapatkan dari Bapak Nikolas Direktur Rehabilitasi Hutan Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Mendapatkan, memberikan informasi Kepada Sobat Hijau di luar sana Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak Terima kasih Mbak Rita Jangan bosan-bosan Semoga kedepannya kita Mulai lagi membahas terkait dengan Rehabilitasi Hutan Di episode selanjutnya Terima kasih Terima kasih banyak Kami pamit undur diri Wassalamualaikum Wr. Wb Wassalamualaikum Selamat sore Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih